Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Defense Versi Novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kui lah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kemunculan sosok misterius yang sangat kuat yang ternyata adalah babenya Jian. Setelah ia menyadari dari garis keturunan yang ia miliki tingkah lakunya pun menjadi semakin lembut. Hal itu menyebabkan semua orang termasuk Jian merasakan keanehan. Setelah itu Jian pun segera berkata bahwa hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi mereka dan klan Hun. Jian berharap bahwa sosok misterius itu akan diam di samping dan tidak ikut campur. Sosok misterius itu pun mengangguk tanpa ragu setelah mendengar hal ini. Ia pun berkata bahwa dirinya akan melakukan apa yang Jian katakan. Ia pun tersenyum malu sebelum akhirnya bertanya bisakah Jian mengizinkan dirinya untuk sedikit lebih mendekat. Semua orang seketika merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan tersebut. Jian pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan menakutkan dari pihak lain. Sementara itu kelompok guyuan di sekitarnya pun mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat perilaku yang aneh yang tiba-tiba ini. Namun mereka tanpa sadar mengelah nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Di sisi lain sosok misterius itu pun muncul di depan Jian dalam sekejap setelah ia mendapatkan izin untuk maju. Matanya segera menyapu wajah cantik Jian. Wajahnya yang keras segera mengungkapkan senyum rumit saat ia menghala nafas pelan. Setelah itu ia pun berkata bahwa Jian sangat mirip ibunya. Ekspresi Jian pun dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Jian menatap pria di hadapannya dengan tidak percaya dan bertanya apakah ia sudah melihat ibunya. Ketika mata Jian dengan jelas melihat sepasang mata emas pria tersebut perasaan aneh tiba-tiba muncul diri dalam hatinya. Perasaan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Jian tiba-tiba bergetar. Giginya pun dengan lembut menggigit bakiak sebelum akhirnya ia tiba-tiba mengelurkan tangannya dan meraih tangan orang di hadapannya. Cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan samar-samar seketika menyebar. Banyak sesepu dari suku naga void kuno di belakang Jian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Sementara itu Jian pun terkejut saat ia melihat cahaya kemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar pun muncul di matanya hingga sesaat kemudian Jian tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah ia menderita sengatan listrik. Matanya yang cantik menatap ria yang tampak lembut di hadapannya dan matanya seketika berubah menjadi sangat dingin. Sementara itu Xiaoyan yang berdiri di belakang Jian tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang mirip dengan Jian. Kemungkinan besar ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi hubungan ini mungkin bisa jadi antara ayah dan anak. Sangat mungkin bahwa orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Xiaoyan pun bergumam tidak heran bahwa ia berniat membunuh Xiaoyan. Sebenarnya karena tubuh Xiaoyan memiliki darah esensi naga void kuno yang pernah diberikan oleh Jian kepadanya. Di sisi lain dari ekspresi Jian sepertinya ia tidak terlalu bersemangat dengan hal ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih bisa merasakan gelombang besar yang bergejolak di hatinya. Sementara pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat ia melihat wajah Jian yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Ia jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Ia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap ke arah Jian. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbicara pada saat ini. Sementara itu Jian berbicara dengan suara yang dingin ketika ia berkata bahwa ia seorang yatim piatu dan tidak punya ayah dan ibu. Namun suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit di hati mereka. Beberapa air mata mengecewakan mengalir di mata Jian saat ia berbicara. Sementara itu pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu pun panik setelah melihat air mata Jian yang terjatuh. Ia berkata bahwa ini adalah kesalahannya. Ia seharusnya tidak terlalu serakah untuk rumah Dewa Kunotoshi. Itu semua karena bajingan Dewa Kunotoshi yang telah bersekongkol melawan dirinya dan menyebabkan ia terjebak untuk waktu yang lama. Ia pun mencoba mendekat ke arah Jian dan berkata agar Jian berhenti menangis. Ini semua adalah kesalahannya dan ia akan mendengarkan Jian tidak peduli apa yang Jian katakan di masa depan. Sementara itu Xiaoyan menghala nafas lega di dalam hatinya ketika ia melihat ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh dunia bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Dari adegan ini Xiaoyan menyadari sepertinya sosok ini benar-benar sangat peduli dengan Jian. Sementara itu orang-orang di sekitarnya juga benar-benar sunyi. Jelas mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua sesepu hanya bisa terpana dan sebuah pemikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Sementara itu Jian akhirnya dengan lembut menarik nafas. Matanya merah saat ia menatap pria parubaya yang berada di hadapannya. Tiba-tiba ia mengulurkan jarinya dan menunjuk huntian di di kejauhan. Suara Jian segera terdengar saat dia berkata jika begitu permasalahannya bisakah ia membunuh orang itu. Pria parubaya itu pun terkejut setelah mendengar hal ini namun segera setelah itu ekspresi Ganas tiba-tiba muncul di matanya. Melihat hal itu tentara aliansi pun menjadi tercengang ketika mereka melihat aura Ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak. Sementara itu ekspresi ahli di pihak klan Hun seketika mulai menjadi jelek. Di sisi lain fikiran tetua Zulo yang awalnya kabur saat ini akhirnya terbangun. Ia juga mengingat wajah yang mirip dengan orang yang berada di hadapannya dari ingatannya yang jauh. Segera tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya pada saat ini mulai mengalir. Ia pun segera bertanya apakah ini benar-benar yang mulia mantan kaisar naga. Pria parubaya itu pun tersenyum dan berkata ia berpikir Zulo benar-benar lupa tentang kaisar ini. Tetua Zulo pun menggelengkan kelapanya buru ulang kali dan ia segera berkata anak kecil ini tidak akan berani melakukan hal itu. Meskipun penampilan luar tetua Zulo tampak lebih tua. Ia mengerti bahwa ia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Zian bertanggung jawab atas suku naga Void Kuno. Sementara itu sesepuh lain dari suku naga Void Kuno pun saling memandang dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya yang dikabarkan menghilang sebenarnya masih hidup di dunia ini. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya. Segera setelah itu kegembiraan muncul di hati Xiaoyan. Tidak disangka alih misterius yang sangat kuat ini dan Zian benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Di sisi lain Gu Yuan juga mengelah nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Ia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata ternyata sosok tersebut adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void Kuno. Sosok tersebut pun tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan namanya bahwa ia bernama Zukun. Gu Yuan pun mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar hal ini. Ia kembali menangkupkan kedua tangannya dan secara alami benar-benar sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli yang seperti itu. Tak lama setelah itu tetua Zuhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Ia segera menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah dermawan hebat dari suku naga kuno mereka. Xiaoyan telah menyelamatkan suku mereka dari banyak situasi kritis. Terlebih lagi jika bukan karena Xiaoyan, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku mereka. Zukun pun terkejut setelah mendengar hal ini dan bertanya bagaimana suku naga Void Kuno saat ini. Ia benar-benar terkejut setelah mendengar situasi kritis yang dialami oleh suku naga Void Kuno. Ekspresinya pun dengan cepat tenggelam setelah mendengar penjelasan tersebut. Eranya adalah puncak dari suku naga Void Kuno dan hampir tidak ada vaksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Sementara itu tetua Huo juga ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia mulai lanjut berbicara. Ia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah Shang Kaisar naga hilang. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah mendengar Zuho menjelaskan situasinya dengan kasar. Ia pun segera tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia berkata sepertinya dirinya benar-benar kacau kali ini. Ekspresi di wajahnya seketika sangat hangat dan itu benar-benar berbeda dari keganasannya yang ia keluarkan sebelumnya. Dari cerita yang telah dirangkum oleh Zuho, ia dapat mengatakan bahwa Zian memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan ini. Sementara itu Xiaoyan sedikit terdiam saat ia melihat wajah yang sangat hangat di hadapannya. Pada saat ini yang bisa Xiaoyan lakukan hanyalah menggelengkan kelapanya tanpa daya. Setelah itu Xiaoyan berkata tetua benar-benar tahu caranya bercanda. Zukun pun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata agar Xiaoyan jangan memanggilnya tetua. Mengingat Xiaoyan berteman baik dengan Zian, maka jika Xiaoyan tidak keberatan Xiaoyan bisa memanggil dirinya paman. Xiaoyan pun sekali lagi terdiam sebelum akhirnya pulih dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya menyapa paman Zukun. Zukun pun tersenyum dan mengangguk setelah melihat hal ini. Sudut matanya melayang ke arah Zian dan hatinya sedikit bersuka cita setelah melihat ekspresi Zian tampaknya menjadi agak lebih hangat. Setelah itu Zukun pun menolehkan matanya menatap ke arah Huntian Di yang agak jauh sebelum akhirnya ia berbicara sambil tersenyum. Ia pun segera berkata karena ia telah berjanji kepada putrinya maka ia harus mengambil nyawa orang ini. Guyuan di sampingnya tanpa sadar tersenyum. Ia melihat ekspresi Huntian Di yang sangat jelek dan tiba-tiba ia memiliki perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar suatu keberuntungan bagi pihak mereka. Sementara itu tubuh Zukun pun perlahan-lahan melayang dan ia segera berkata sudah bertahun-tahun sejak ia bertarung. Sangat menyenangkan bagi dirinya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah ia keluar. Ia pun segera mengepalkan tinjunya dan kilauan ungu emas perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat ia menatap ke arah Huntian Di dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini Huntian Di menengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Gio kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang dan pilar cahaya segera ditembak jatuh dari langit. Setelah itu, itu langsung melesat ke arah pintu kuno. Pintu kuno pun tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya dan jejak retakan mulai terlihat. Tak lama setelah itu, pintu batu kuno pun perlahan terbuka ke samping di tengah suara berderit. Riak kuno yang tampaknya berhasil dari zaman kuno tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka. Kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan dan beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh ratusan ribu meter. Sementara itu, Xiaoyan juga buru-buru menstabilkan tubuhnya dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Di sisi lain, Gu Yuan juga berteriak pelan bahwa rumah dewa kuno akan segera dibuka. Zukun pun sedikit linglung saat ia melihat adegan ini dan segera bergumam apakah akhirnya pintu akan dibuka. Ia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat ia terjebak di ruang itu. Namun, semua usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Pada saat ini, akhirnya ia bisa melihat pemandangan yang ia tunggu-tunggu. Sementara itu, riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap melayang di udara. Zukun di langit yang sedang menyaksikan pintu kuno terbuka tiba-tiba bertanya ke arah Gu Yuan. Ia bertanya apakah Gu Yuan tahu apa yang ada di dalam istana dewa kuno ini. Gu Yuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa ia juga tidak terlalu yakin. Yang ia tahu adalah bahwa benda di dalamnya adalah memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Zukun pun segera berkata bahwa itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Ini karena ada pila embryonik tingkat D di dalam mansion. Jika Zukun menebak dengan benar, ini harusnya menjadi target dari Hun Tian Di. Jika Hun Tian Di bisa mendapatkannya, kemungkinan besar ia akan maju ke kelas Dodi. Ekspersi Gu Yuan pun sedikit berubah setelah ia mendengar hal ini. Jika hal ini benar-benar terjadi, Hun Tian Di mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Gu Yuan pun segera berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan Hun Tian Di mendapatkan pil embryonik tersebut. Jika tidak begitu Hun Tian Di maju ke kelas Dodi, Klan Hun pasti tidak akan melepaskan mereka semua. Zukun pun mengangguk dan ia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Dodi. Hanya alamnya saja yang digunakan oleh Dewa Kuno Toshi mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja dapat dikatakan bahwa seorang elit doseng seperti semut di mata seorang Dodi asli. Zukun pun segera berkata bahwa mereka akan segera menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama mereka bisa mendapatkan pil embryonik tingkat di sebelum Hun Tian Di tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuhnya dengan kekuatan yang ada. Gu Yuan pun segera berkata bahwa mereka akan melakukan seperti yang disarankan oleh saudara Zukun. Mereka menyadari dengan bantuan Zukun Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menghadapi Hun Tian Di. Sementara itu Xiaoyan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Zukun yang berdiri dengan bangga. Dengan bantuan ahli seperti itu situasinya telah berubah hampir seketika. Sementara itu Ziyan menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya. Ia bertanya kepada Xiaoyan apakah menurut Xiaoyan ia harus mengakui Zukun. Jika bukan karena keberuntungan Ziyan saat itu, ia pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia berbicara dengan cara yang tepat. Xiaoyan berkata bahwa Ziyan hanya harus melakukan apa yang ada di hatinya. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Xiaoyan telah ke tempat di mana ia terjebak saat itu. Itu adalah tempat yang sangat gelap dan sepi oleh karena itu hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Ziyan pun mengangguk pelan tetapi ia tidak berbicara. Sementara itu Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan menyadari bahwa hal-hal seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan sendiri. Sementara itu riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin sengit saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Ziyan. Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar ketika pintu kuno ini dibuka sepenuhnya. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah bergetar dan banyak jurang sedalam 10.000 meter segera terbentuk. Purifying demonic lotus flame pun segera menutupi tubuh Xiaoyan. Ia melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km tampaknya hanya terdiri dari alitop ke dua belah pihak. Sementara itu Guyuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang bersamaan saat terowongan transparan segera terbentuk. Hun Tiandi dan Hiliti di foreign flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan pun segera berteriak pelan setelah melihat adegan ini dan memerintahkan bahwa mereka juga harus segera pergi. Xiaoyan bergegas ke depan dengan kecepatan es krim dan menyerbu langsung ke terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga segera menyerbu dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang menyerbu ke dalam terowongan. Hanya pintu besar kuno yang diam-diam merdiri di atas lautan magma. Singkat cerita setelah tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di tanah matanya pun buru-buru menyapu sekelilingnya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini rumah dewa kuno Toshi. Saat ini Xiaoyan tercengang setelah menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar keadaan binya. Ia sebenarnya tidak dapat menyekil kidiki lebih dari radius 10.000 meter. Dengan begitu sangat jelas tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sementara itu Sun Er, Chailin, dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Mata mereka mengungkapkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Sementara itu di sisi lain, Hiliti di Foreign Flame pun melirik ke arah kelompok Guyuan dan berkata agar mereka jangan menunda waktu lagi. Setelah itu matanya pun segera beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Ia pun segera memimpin untuk bergegas ke kejauhan sebelum akhirnya Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun dengan cepat mengikuti. Guyuan terkejut setelah ia melihat adegan ini dan berkata bahwa Hiliti di Foreign Flame sebenarnya mengetahui jalannya. Tanpa didugan Hiliti di Foreign Flame ini tampaknya sangat akrab dengan jalan ini. Sementara itu Zoukun di sampingnya pun seketika terkejut saat ia mendengar Hiliti di Foreign Flame. Ia pun segera mengangguk sambil berpikir keras. Setelah itu ia pun berkata tidak heran Hiliti di Foreign Flame tahu jalannya. Yang terbaik bagi mereka saat ini adalah mengikuti kelompok Lan Hun. Zoukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Ia langsung memimpin untuk mengejar. Guyuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan cepat mengikuti Zoukun. Kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampak luas dan tak berujung ini. Setelah belasan menit akhirnya kecepatan dari Hiliti di Foreign Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Guyuan, Xiaoyan dan yang lainnya pun dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu mereka melihat ke aula batu kuno yang muncul di dataran luas. Panas yang berapi-api segera melintas di mata mereka. Kelompok Xiaoyan pun dengan hati-hati segera mendarat di alun-alun. Bersamaan dengan itu kelompok dari Lan Hun juga tiba di tempat tersebut. Ada jarak di antara kedua belah pihak. Setelah itu mereka segera menampati kedua sisi aula dan mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju ke alun-alun. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semuti yang merangkak di padang pasir saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasan dari tempat ini. Sementara itu tak lama langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat ia berjalan. Xiaoyan menoleh dan melihat ke atas pilar batu tidak jauh di hadapannya. Ada sekelompok api berwarna kuning tua yang naik dari pilar tersebut. Api semacam ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi. Jika Xiaoyan menebak dengan benar ini seharusnya adalah api kuning misterius yang menempati peringkat 23 di peringkat api surgawi. Namun Xiaoyan segera mulai mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya mengapa api surgawi ini sangat lemah. Tak lama setelah itu Yiwa pun segera muncul dalam sekejap di bahu Xiaoyan. Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Yiwa pun segera berkata bahwa tempat ini sangat akrab. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Yiwa setelah mendengar hal ini. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah rumah dewa kuno dan siapa yang bisa akrab dengan tempat ini. Sebuah pemikiran pun muncul di hati Xiaoyan dan ditransmisikan ke hati Yiwa ketika ia bertanya apa yang terjadi. Yiwa pun menjawab dengan penuh ketidakpastian bahwa ia juga tidak tahu. Yiwa hanya bisa merasa tempat ini sedikit familiar dan sepertinya ia pernah kesini di masa lalu. Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin ia bisa pergi kesini di masa lalu. Istana dewa kuno dibuka untuk pertama kalinya pada saat ini. Sebelum ini ia belum pernah mendengar tentang istana dewa kuno yang dibuka sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan sadar bahwa Yiwa tidak akan berbohong. Dengan begitu tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan oleh Yiwa itu adalah benar. Namun saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mengerti mengapa Yiwa merasa tempat ini begitu familiar. Xiaoyan pun hanya mampu mengerutkan keningnya sebelum akhirnya ia melangkah dan mengikuti yang lain. Setelah agak cukup lama Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas saat ia melihat gugusan nyala api merah yang naik yang samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang buas. Xiaoyan pun melihat ke depan dan langkah kakinya benar-benar sangat cepat. Melihat hal ini Guyuan dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti Xiaoyan. Mereka pun segera melihat ada lagi api surgawi yang berbeda yang muncul di sana. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah 10.000 api roh binatang peringkat ke-22 di peringkat api surgawi. Namun api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Meskipun begitu Xiaoyan yang berpengalaman dalam api surgawi menyadari bahwa api surgawi ini tidak palsu. Tak lama Xiaoyan pun segera bergumampelan. Ia berkata tampaknya semakin jauh di depan maka mereka akan melihat peringkat api surgawi yang lebih tinggi. Xiaoyan pun menoleh dan menatap ke arah Hiwa yang duduk di bahunya. Setelah itu matanya segera beralih ke nihiliti di foreign flame dari jarak yang cukup dekat. Emosi dari nihiliti di foreign flame juga tampaknya memiliki riak besar. Namun sepertinya ada ekspresi kebingungan yang mirip dengan yang dialami oleh Hiwa. Xiaoyan pun segera mendesak mereka semua untuk berjalan lebih cepat. Setelah itu Xiaoyan pun mempercepat langkahnya diikuti oleh kelompok guyuan. Dengan peningkatan kecepatan mereka banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu. Mereka pun menemukan peringkat api surgawi yang lebih tinggi dari pilar-pilar batu ini. Di antara api surgawi ini Xiaoyan dapat melihat Green Lotus Core Flame yang sangat familiar. Selain itu ada juga Fallen Heart Flame, Sea Heart Flame, Bone Chilling Flame, dan lain-lain. Setelah melihat peringkat api ke-6 di peringkat api surgawi, bahkan Guyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ia pun berkata tidak terduga bahwa Dewa Kuno Toshi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Sementara itu Yan Jin pun mengangguk dan berkata bahwa ia ingin tahu apakah tiga peringkat api surgawi teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Ia tiba-tiba melihat ke arah Hiwa di bahu Xiaoyan dan dihilati di Fallen Flame dari jarak yang cukup dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, namun ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun meskipun begitu, tiga peringkat teratas dari api surgawi ini berbeda. Biasanya jika ada Purifying Demonic Lotus Flame ataupun Nihiliti Deferring Flame di dunia ini, tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang akan muncul. Namun pada saat ini, Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihiliti Deferring Flame keduanya telah muncul. Salah satunya ada di tangan Xiaoyan, sementara yang lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu Klan Hun. Mungkinkah Dewa Kunotoshi itu telah menciptakan Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihiliti Deferring Flame? Singkat cerita, dua kelompok pun dengan cepat bergegas ke alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok tiba-tiba berhenti di alun-alun. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung dari alun-alun. Dua pilar batu yang menjulang lainnya muncul di depan mata semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat kaisar emas pembakaran api surgawi. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke bagian atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar yang tampak raksasa. Namun kali ini, mereka tidak melihat api surgawi yang muncul di atas. Bagian atas dari pilar batu itu benar-benar kosong. Purifying Demonic Lotus Flame yang diharapkan dan Nihiliti Deferring Flame tidak ada di sana. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kunotoshi. Semua orang pun mengelan nafas pelan setelah mereka melihat hal ini. Tampaknya mereka saat ini merasakan sedikit penyesalan di dalam hati masing-masing. Goyuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun dengan kekosongan. Ia segera berkata bahwa ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kunotoshi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Sementara itu Xiaoyan hanya terdiam dan matanya hanya terkejut saat ia menetap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Hiwa di bahunya dan tiba-tiba ia mengingat perasaan akrab yang telah disebutkan oleh Hiwa sebelumnya. Xiaoyan pun segera menyadari bagaimana Nihiliti Deferring Flame tahu jalan ke sini. Xiaoyan pun segera melirik Nihiliti Deferring Flame yang pada saat ini sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi kehilangan. Melihat ekspresi ini sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa bukannya Dewa Kunotoshi tidak mengumpulkan Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihiliti Deferring Flame. Sebaliknya mereka berdua telah melarikan diri dari tempat ini. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika Xiaoyan menebak dengan benar Dewa Kunotoshi ini benar-benar menakutkan. Mata Xiaoyan pun segera menyapu kembali pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan kekuatan Xiaoyan akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiaoyan pun bergumam api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka tetapi tampaknya semua energinya telah menghilang. Saat ini mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama sepertinya hampir tidak ada orang yang dulu atau sekarang mampu melakukannya. Sementara itu Yiwa yang duduk di bahu Xiaoyan memiliki ekspresi yang sedikit rumit. Ia melihat pilar batu kedua dengan ekspresi kehilangan, kesakitan dan menakutkan. Tangan Xiaoyan pun dengan lembut segera menepuk kepala Yiwa. Xiaoyan sudah bisa memastikan bahwa Yiwa dan Nihiliti Devouring Flame tertahan di pilar batu ini. Namun pada akhirnya mereka berdua entah bagaimana mampu berhasil melarikan diri. Mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi sehingga ingatan mereka pun menjadi kabur atau bahkan hilang. Sementara itu di sisi lain Hun Tian Di menarik matanya dari pilar batu dan melihat ke arah Nihiliti Devouring Flame di sampingnya. Ia pun dengan lembut bertanya di mana keberadaan dari pil embryonik tingkat di. Nihiliti Devouring Flame pun segera melihat ke tepi alun-alun. Ada batu di tempat itu yang diselemuti oleh kabut tebal. Kabut tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Nihiliti Devouring Flame pun segera melebarkan mulutnya dan sebuah kekuatan hisap segera melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke dalam tubuhnya. Dengan hamburan dari kabut ini bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kelapanya dan terkejut ketika melihat patung batu setinggi 100.000 meter muncul di hadapan mereka. Patung itu tampak seperti sosok orang tua dan penampilan itu tidak asing bagi Xiaoyan. Itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno yakni Dewa Kuno Toshi yang legendaris itu sendiri. Patung batu itu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiaoyan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura ini. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah. Banyak kelompok cahaya menari-nari di sekitar patung tersebut dan tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Xiaoyan pun menyipitkan matanya saat ia melihat kelompok cahaya ini dan bergumang bahwa ini adalah metode ki dan keterampilan do. Hati Xiaoyan dengan cepat terguncang setelah ia menemukan bahwa gugusan cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Ia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan tersebut. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan yang disebut metode ki ataupun keterampilan do tingkat tinggi kelas dilihan. Ratusan metode ki kelas dilihan dan keterampilan do ada di sini. Hal itu pun menyebabkan nafas semua orang tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode ki kelas dilihan dan keterampilan do kelas dilihan dapat dianggap cukup langka bahkan di klan gu dan klan hun. Di tempat ini bagaimanapun mereka telah menjadi hal yang sangat biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan do dan metode ki kelas dilihan ini sangat menarik namun itu tidak menghasilkan banyak keinginan bagi para ahli seperti guyuan ataupun hun tiandi. Oleh karena itu mata mereka menyapu sebelum mereka berbalik ke tempat lain. Namun pada saat ini mereka masih tidak dapat melihat apa yang disebut pil embryonik tingkat D. Bersamaan dengan itu sebuah suara tua yang samar-samar tiba-tiba turun dari langit. Suara itu pun segera bergema di samping telinga semua orang. Suara tersebut segera berkata sudah lama sejak tempat ini begitu semarat. Terima kasih telah menonton!